Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kekke Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Ayo langsung aja ke alurnya Melihat pemandangan itu, Yang Kek diam-diam merasa bahagia Dan dia terus mencoba tetap tenang di permukaan Karena bibik Nan sudah meninggal Dia tidak peduli apa yang Yumo dan Guman katakan Dan mereka tidak akan mendapat tanggapan Jadi Yang Kek tentu saja senang menonton pertunjukan itu Satu-satunya hal yang sulit sekarang adalah Bagaimana melarikan diri dari bibik Nan Bahkan jika Yumo dan Guman mencegat mereka Yang Kek memperkirakan mereka tidak akan bisa bertahan lama Di udara saat bibik Nan terus mendekat Rambut Yumo dan Guman berdiri tegak Mereka tahu bahwa mereka harus melawan wanita ini hari ini Bahkan fan bio yang telah menonton pertunjukan itu Terlihat marah Dia juga menjadi sasaran kesadaran spiritual bibik Nan Jika dia ingin bertahan hidup Dia hanya bisa bergabung untuk sementara Dengan Yumo dan Guman untuk melawan Sekarang tiga orang kuat di alam suci tingkat pertama Segera berkumpul bersama Bahkan jika barisan seperti itu tidak dapat mengalahkan bibik Nan Mungkin jangka tidak akan ada yang melarikan diri Sesaat kemudian ketika bibik Nan berada sekitar 30 kaki jauhnya Energi iblis yang mengepul tiba-tiba keluar dari tubuh tiga prajuris suci Dari klan iblis Ketiganya mengerahkan 100% kekuatan mereka Dan bergegas menuju bibik Nan dan langsung menyerangnya Namun sebuah pedang rasasa muncul dari udara tipis Dan menebas mereka bertiga secara langsung Membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi Pedang suantian Adalah pedang rasasa yang mengandung konsep kematian yang kuat Sehingga membuat takut Yumo dan yang lainnya Lagipula tiga orang kuat dari klan iblis Yang telah masuk ke alam suci Tidak mengetahui detailnya Dan mereka bertarung dengan bibik Nan dalam sekecap Dan mereka terlibat dalam pertempuran sengit Meskipun ada tiga di antaranya Ranah kultifasi bibik Nan sedikit lebih tinggi dari mereka Satu lawan tiga Dia juga tidak kalah sama sekali Dan yang kek sangat gembira saat melihat ini Jadi tanpa mengucapkan sepeta kata pun Dia menarik Unlinger dan segera melarikan diri Anak ini Meskipun Yumo melihat adegan ini Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali Sehingga dia tidak bisa menandiri Untuk tidak mengertakan gigi dengan kebencian Kemudian dia segera tahu Bahwa misi kali ini mungkin tidak selesai Jadi dia melampiaskan semua kemarahnya Pada bibik Nan tanpa ampun Jadi dalam setiap gerakan Herta suci yang dia korbarkan Mengeluarkan kekuatan yang sangat besar Setelah setengah batang dupa Yang ke dan Unlinger telah melarikan diri Seratus mil jauhnya Meskipun mereka berada sangat jauh Mereka masih bisa merasakan kejolak yang mengejutkan Dari pertempuran antara orang-orang kuat Yang telah masuki alam suci di sana Sehingga Yang ke mau tidak mau merasa sedikit takut Karena dia selalu merasa Bahwa tampaknya ada perbedaan mendasar Antara alam suci dan alam transcendent Dan ini bukanlah perbedaan besar di alam Tetapi setiap orang kuat yang masuki alam suci Yang dia temui Mereka memiliki perbedaan antara aliran energi Sebenarnya di tubuhnya Jadi sebelum mencapai level ini Yang ke tidak tahu Apa rahasia masuki alam suci Jadi dia hanya bisa menunggu sampai nanti Untuk menemukan seseorang untuk ditanyakan Unlinker tiba-tiba mengelan nafas pelan Alisnya mengembun menjadi garis tipis Seolah-olah dia diam dan merasakan sesuatu Pada saat yang sama Ekspresi Yang ke juga menjadi gelap Di bawah penyelidikan keserian spiritualnya Dia menemukan Bahwa ada beberapa master top Yang kuat di depannya Yang sedang mendekat ke sini Dengan kecepatan gelat Dan aura yang dipancarkan oleh orang-orang ini Tidak lebih buruk dari Jumbo dan yang lainnya Dan salah satu dari mereka Bahkan dapat dibandingkan dengan Bibik Nan Di hutan belantara ini Begitu banyak orang kuat Yang telah masuki alam suci Muncul sekaligus Jadi sulit bagi Yang ke untuk mengabekan mereka Tepat ketika Yang ke ingin menarik Unlinker Menjauh dari master yang datang Unlinker tiba-tiba tersenyum dengan santai Mereka berasal dari tanah suci saya Hah? Yang ke terkejut Sekarang kita telah diselamatkan Suhui, tetua akung Pasti membawa seseorang ke sini Mendengar apa yang dia katakan Yang ke menurutkan kening Meskipun menurutnya itu kebetulan Itu tidak bisa dijelaskan Jika dia benar-benar penguasa tanah suci sembilan surga Maka mereka hanya perlu mengikuti Bibik Nan Untuk menemukan cejaan Ling'er Namun permisnya adalah Andi Ir masih hidup Dan Yang ke secara naluri yang memiliki gagasan Untuk segera pergi Karena dia tidak ingin melakukan kontak apapun Dengan orang-orang dari tanah suci sembilan surga Tetapi gagasan ini muncul begitu saja Dan dia menekannya Karena jika dia pergi saat ini Dia merasa seperti pencuri Dan itu hanya akan membuat orang-orang kuat itu curiga Dan Yang ke tidak yakin Apakah Bibik Nan akan membiarkannya pergi setelah dia dan An Li'er berpisah Bibik Nan akan mengulurkan tangan untuk mengejar dan membunuh Yang ke sendirian Dan dia tidak bisa menahannya sama sekali Jadi dalam situasi ini tidak dilakukan lagi Lebih aman bersama para master di depannya An Li'er Yang ke tiba-tiba berteriak pelan Ya? Jawab An Li'er perlahan Bagaimana saya memperlakukan Anda selama ini? Yang ke tiba-tiba bertanya Bagaimana? An Li'er terteguh sejenak Kemudian dia memikirkannya dengan hati-hati Wajahnya memerah dan dia berkata dengan lembut Bagus sekali Entah itu di dasar laut Di dunia misterius kecil Atau di wilayah iblis Yang ke merawatnya dengan baik Dan membawanya bersamanya Bahkan jika dia melarikan diri Sudah mengalami kesulitan bersama Dan perlakuan Yang ke sebagai orang yang bergantung Satu sama lain cukup baik Kalau begitu Bantu saya Jika Anda bertemu dengan orang dari Tanah Suci Anda tidak boleh menyebutkan apapun tentang Tuhan Suci Apalagi memberitahu mereka Bahwa saya mempelajari Tiga jurus keterampilan Dewa Sembilan Surga dari Anda Anda tidak terlalu ingin menjadi Tuhan Suci Andi'er sangat memahami niat Yang ke Benar itu Yang ke pelan menggerikan kepalanya Sudah saya bilang Saya bisa mencapai ketinggalan itu Tanpa menjadi Tuhan Suci Jika saya menjadi Tuhan Suci Anda Sekuatir tidak butuh waktu 300 tahun Untuk berubah menjadi kerangka Tidak masalah jika saya mati Tapi masih ada banyak hal yang belum saya lakukan Jadi itu akan sangat menyedihkan Apakah mereka semua perempuan? Andi'er bertanya dan lembut Dengan nada masam Ehm Hanya ada satu atau dua Yang ke tampak galak Ya Karena Anda sangat menjijikan Saya tidak akan memberitahu mereka Dan Anda bisa pergi sendiri saat kita sampai di tempat yang aman Dan saya yakin Tetua Agung dan yang lainnya tidak akan mempersulit Anda Anling'er merujudkan bibir merahnya Dan berkata Ya Yang ke mengangguk sedikit Kecepatannya tidak melambat Dan dia langsung menuju ke depan Untuk menemui mereka Ketika mereka berdua sedang berbicara Beberapa keserian spiritual terdeteksi Di sisi yang berlawanan Setelah beberapa saat Keserian spiritual ini Menampakkan suasana gembira Karena tanpa jelas Bahwa Anling'er telah teridentifikasi Setelah beberapa saat Beberapa pelangi panjang muncul di mata yang ke Dan seseorang dari jauh berseru Apakah orang itu datang Yang mulia gadis suci Penatua yang hebat Anling'er merespon dengan cepat Itu memang yang mulia gadis suci Pelangi itu sedikit lebih cepat Dan dalam sekecap mata Mereka sampai ke Yangke dan Anling'er Empat orang masuk ke alam suci Dan orang yang memimpin Harusnya adalah Tetua Agung Suhui Yang disebutkan oleh Anling'er Tingkat kultivasinya Di tingkat kesucian kedua Yang tidak lebih buruk dari bibi nan Namun ekspresinya tenang Dan mengintimidasi Di belakangnya ada tiga orang lainnya Yang telah masuk ke alam suci Mereka semua seharusnya adalah orang kuat Dari tanah suci sembilan surga Dengan barisan yang begitu kuat Itu juga sudah menunjukkan Betapa kayanya fondasi tanah suci sembilan surga Lagipula jika Tuan Suci dan bibi nan tidak mati Maka akan ada dua orang kuat teratas di tanah suci ini Meskipun Sekte Tiansiyo adalah kekuatan yang sangat kuat Tetapi mereka hanya memiliki dua orang Yang telah masuk ke alam suci Dan mereka adalah Chu Lingso dan Paman Buyut lainnya Yang belum pernah dilihat yang ke sebelumnya Dibandingkan dengan tanah suci sembilan surga Sekte Tiansiyo tampaknya agak lemah Dengan landasan seperti itu Tanah suci sembilan surga dapat dianggap Sebagai kekuatan terdepan di seluruh penua Namun setelah mengalami kemalangan Karena kematian Tuan Suci dan bibi nan Tanah suci sembilan surga seharusnya mengalami penurunan drastis Tuan Suci yang lama berada di bawah perlindungan roh surga Yang mulia gadis suci memang aman dan sehat Su Hui dengan cepat mengapakan tinjunya dan memberi hormat Dengan ekspresi lega di alisnya Dan orang-orang kuat berpenampilan seperti ini Jelas sekali bahwa mereka semua mewatirkan An Lee Er Setelah melihat An Lee Er Mereka semua menyatakan keprihatinannya tentang keselamatan putrinya Namun An Lee Er melambekan tangannya Untuk menyatakan bahwa dia baik-baik saja Saat berbicara Mata elang penatua Agung Su Hui tiba-tiba menatap ke arah Yang Keh Dengan ekspresi setuju di wajahnya Dia menganggut sedikit dan berkata Ini seharusnya menjadi Tuan Suci masa depan kan? Wajah Yang Keh sedikit berubah Dan alisnya tidak bisa menanjam barut Orang tua itu mengucapkan kata-kata seperti itu Ketika dia melihatnya untuk pertama kali Yang membuat Yang Keh sedikit bingung An Lee Er juga terkejut Dan menggelengkan kepalanya dengan cepat Tidak Tetua Agung Anda salah paham Yang Mulai Gadis Suci Anda tidak perlu menyembunyikannya dari saya Setelah mengetahui dari Kian Ning Tentang apa yang terjadi pada Anda di pulau-pulau seberang laut Su Hui menganggut berulang kali Dengan ekspresi penghargaan dan kepuasan matanya Orang-orang muda dan berbakat Mengapa Anda sebenarnya dapat menguasai tiga keterampilan Dewa Sembilan Surga sekaligus Yang merupakan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Tuan Suci manapun sebelumnya Yang Keh bahkan lebih terkejut di dalam hatinya Tetapi di permukaan dia acu-ta'acu Tidak terpengaruh dan tidak berniat untuk berbicara Sebaliknya, Angliir tertekun dan berkata dengan heran Paman Kian belum mati Di kepulauan tepi laut itu Untuk memberi waktu bagi Yang Keh dan Angliir untuk melarikan diri Kian Ning dan beberapa master alam transcendent lainnya Dari Tanah Suci Sembilan Surga Melancarkan serangan bunuh diri terhadap Bibik Nan Bahwa dia diserang oleh Bibik Nan Sehingga tidak ada tulang yang tersisa setelah permukulan itu Dan tidak mungkin dia bisa bertahan hidup Suhui menggelengkan kepalanya dan sedih Mati Semua orang di tim patroli Anda mati kecuali Anda Tapi Kian Ning meninggalkan pesan sebelum dia meninggah Karena itu saya tahu Bahwa Anda telah menemukan masa depan Dan hanya dengan mengikuti cecak Bibik Nan Kami menemukan Anda hari ini Ini pada dasarnya sama dengan dugaan Yang Keh Tetapi ketika dia memikirkan tentang Kian Ning Yang Keh merasa katal karena kebencian Karena dia bahkan menemukan masalah untuk dirinya sendiri Sebelum dia meninggal Yang Keh dan menemukan bahwa wajahnya tidak terlalu tampan Sehingga hatinya bergetar dan dia tidak tahu harus berbuat apa Tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu lama Ayo cepat pergi Suhui mengangkat matanya dan melihat seratus mil jauhnya dan berkata dengan cepat Mendengar itu semua orang mengangguk dan yang keh merutakan Kian Ning Kalau begitu Bibik Nan Abekan saja Suhui tersenyum canggung Saya tidak takut dengan lelucan Anda Mungkin saya bukan tandingan Bibik Nan Jadi saya tidak bisa menahannya meskipun saya mau Kalau begitu dia akan selalu mengejar Andlinger dan saya mulai sekarang Yang Keh terlihat sedikit tidak senang Tidak masalah jika Anda kembali ke tanah suci Selama Anda kembali ke tanah suci Bibik Nan tidak akan mengejar Anda Orang kuat lainnya yang memasuki alam suci dengan cepat menjawab Jadi penting bagi kita untuk segera kembali ke tanah suci Ketika Suhui berbicara Dia memandang Yang Keh dengan hati-hati Seolah dia sangat menghormatinya Bahkan sikap pihak lain sangat baik Meskipun Yang Keh merasa tidak bahagia dan tidak ingin berurusan dengan tanah suci sembilan surga Dia tidak punya pilihan selain pergi bersama mereka untuk saat ini Yang Keh memutuskan untuk mengamati mereka sebentar Jika mereka menunjukkan tanda-tanda buruk dalam perjalanan Dia akan segera pergi dan tidak pernah muncul di depan orang-orang di tanah suci sembilan surga Sebelum dia dewasa Tapi sekarang Suhui dan yang lainnya mengetahui Bahwa dia telah mempelajari keterampilan Dewa Sembilan Surga Mereka mungkin tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah Dan itu membuat Yang Keh pusing Setelah menerima persetujuannya Suhui santai Dia membungkus Yang Keh dan Anliar dengan energi aslinya Dan segera pergi Setelah beberapa saat Sekelompok orang meninggalkan wilayah iblis Pemikiran spiritual yang telah terkunci pada Yang Keh dan Anliar Dan milih bibik nan juga terputus karena jarak Baru pada saat inilah Yang Keh menggelar nafas lega Mengebut sepanjang jalan Suhui tampak menatap tajam Namun nyatanya dia juga diam-diam mengamati Dengan kejutan di hatinya Karena dia menemukan bahwa Anliar tampaknya Sangat prihatin dengan Yang Keh Itu bukan kepedulian seorang gadis suci Terhadap tuan masa depan Tetapi kepedulian seorang wanita Terhadap seorang pria Saat Yang Keh menunjukkan ekspresi serius Anliar akan terlihat Ketakutan Dan detak jantungnya menjadi lebih cepat Jadi dia merasa Tuan suci masa depan ini Luar biasa Siapakah Anliar Suhui lebih tahu dari siapapun Dan tuan masa depan mampu membuat Yang Mulia Gadis Suci patuh Dalam waktu sesingkat itu Yang dengan jelas menunjukkan Persona dan metodenya Dan itu hanya dapat dikatakan Bahwa dia memang telah diakui Oleh Yang Mulia Gadis Suci Dan yang lebih terpuji adalah Tingkat kultivasinya tidak rendah Karena Yang Keh Berada di Tingkat Kedua Alam Transcendent Ketika Suhui datang ke sini Dia masih menebak-nebak Jenis kultivasi apa Yang akan dimiliki oleh Tuan Suci masa depan ini Jika dia berada di Alam Kenaikan Abadi Dia akan berada di Puncak Seni Beladiri dalam beberapa dekade Jadi kenyataannya Lebih mengejutkannya Bagaimanapun Anak Muda di Alam Transcendent Tingkat Dua seperti itu Adalah bakat yang sangat langka Di seluruh penua Memikirkan pesan yang ditinggalkan Kianing sebelum kematiannya Suhui tidak bisa menang senyum Dan semakin dia melihat yang keh Dia menjadi semakin menyenangkan Omong-omong Yang Mulia Gadis Suci Bagaimana Anda bisa Melarikan diri dari pulau-pulau Di luar tepi laut itu Sejauh yang saya tahu Pulau-pulau di situ Telah dihancurkan oleh Bipi Nan Dan semua kehidupan telah dihancurkan Hampir tidak ada yang selamat Selama penerbangan Suhui Bertanya dengan rasa ingin tahu Anli An melirik Yangke Kemudian dia mengangguk sedikit Dan dia menceritakan tentang Reluntuhan kuno di bawah laut Terobongan kosong Suhui mengangkat alisnya Dan berkata dengan gembira Ini benar-benar tanah suci Yang diberkati oleh Dewa Jadi setelah Anda keluar Dari terobongan kosong Anda tiba di wilayah iblis kan Iya Yangke mengangguk dengan cepat Takut Anliar juga akan Membocorkan apa yang terjadi Di dunia kecil misterius Ketika saya tiba di wilayah iblis Saya secara tidak sengaja Jatuh ke tanah Sirli Dan saya melarikan diri Sampai beberapa hari yang lalu Jenderal iblis Sirli Suhui tiba-tiba mengubah ekspresinya Dan tiga orang lainnya Juga tampak terkejut Sepertinya mereka tidak menyangka Yangke dan Anliar Benar-benar bisa melarikan diri Dari orang-orang seperti itu Sehingga mereka langsung terkesan Jika itu mereka yang jatuh Ke tangan Sirli Mereka mungkin akan mati Menyadari hal ini Orang-orang kuat di tanah suci Sembilan surga Menjadi semakin menghormati Yangke Karena akan menjadi Tuan suci di masa depan Setelah terbang melintasi Pegunungan dan sungai terkenal Di sepanjang jalan Kecepatan suhui Dan yang lainnya Tidak melambat sama sekali Mereka melakukan perjalanan Ribuan milis sehari Dan mereka telah lolos Dari kejalan Bipi Enan Dalam perjalanan Suhui juga menanyakan Latar belakang Yangke Secara sengaja Atau tidak Dan sedikit Ketarkecut saat mengetahui Bahwa dia berasal dari Sekte Tianxio Bagaimanapun Sekte Tianxio Bukanlah kekuatan yang lemah Hanya saja Letaknya jauh Dari tanah suci sembilan surga Jadi hanya ada sedikit kontak Di antara mereka Kekuatan Sekte Tianxio juga meningkat Secara dramatis Akhir-akhir ini Tampaknya Ada empat master lagi Yang telah masuk ke alam suci Berbicara tentang Sekte Tianxio Seorang lelaki tua Dengan wajah pucat Di tim Menghala nafas Dengan cara ini Keseluruhan kekuatan mereka Lebih umbul daripada Tanah suci saya Empat orang lagi Yang kaya tampak Bahagia saat Mendahar ini Dan langsung Teringat pada Chang Yan Dan Fei Yu Yang sepertinya Telah memperoleh Cairan bunga acaib Seribu tahun Dari Di kota Awan Terapung Dan ini Sangat membantu mereka Saya Juga telah Mendengar tentang ini Dikatakan Bahwa mereka Berempat Membawa seorang Alkemis Ke kota Fuyun Di wilayah Netral Hampir 2 tahun lalu Untuk Memperjuangkan Bunga acaib Seribu tahun Jika saya Ingat Dengan benar Alkemis itu Sepertinya Dia seorang Pria muda Dia kira-kira Seusia Dengan Tuan suci kita Di masa depan Saat dia Mengatakan ini Suhui Menatap Yangke Dengan Penuh arti Namun Ekspresi Yangke Acu-ta'acu Dan dia Pura-pura Tidak mendengar Karena Tidak peduli Apa Yang Dikatakan Saat ini Tidak ada Tiga ratus Tail perak Di tempat ini Namun Laki tua ini Tidak memiliki Niat buruk Terhadapnya Jadi Yangke Tidak terlalu Khuatir Melihat Yangke Tidak mengungkapkan Apapun Suhui Terkekeh Tidak perlu Iri pada Orang lain Tanah suci kita Memiliki Tuan suci yang Baru Dan tingkatnya Lebih tinggi Ya Ya Semua orang Mangguk setuju Mereka semua Memiliki harapan besar Terhadap Yangke Yangke Menurutkan Kening Dan berkata Teman-teman Saya tidak punya Niat untuk Terlibat dalam Tah-tah Tuan suci Anda Mari kita Menjauh Sampai kita Mendapatkan Tempat yang Cocok Hah Suhui Tampak terkejut Anda Tidak ingin Menjadi Tuan suci Yangke Menganggu Anding Er dan saya Telah membicarakan Hal ini Berkali-kali Saya mempelajari Tiga keterampilan Dewa Sembilan Surga Anda Tanpa Mengatai Apapun Tentangnya Paling-paling Saya tidak akan Memerlukan Ketiga keterampilan Ini di masa depan Meskipun Keterampilan ini Cukup bagus Ini Beberapa orang Tiba-tiba Tercengang Anding Er merucutkan Bibir Merahnya Dan berkata Saya memikul Banyak tanggung jawab Atas masalah ini Dia tidak ingin Mempelajari Keterampilan Megis saya Dari tanah suci Jika Anda Ingin menyalahkan Orang lain Salahkan Saja saya Suhui Mengurutkan Kening Memandang Yangke Dan Anding Er Dan tidak Tahu Apa yang Dipikirkan Namun Dia tiba-tiba Tersenyum Dan penuh hati Jangan Membicarakan Hari ini Sebelumnya Karena Adik laki-laki Berasal dari Siti Tianxio Kami menang Tidak ingin Membuat Anda Malu Jika itu Nyaman bagi Anda Kembalilah Ke Tanah Suci Sebagai tamu Bersama kami Selama beberapa hari Dan lihat sendiri Seperti apa Tanah Suci saya Dan kami Tidak akan Maksa Anda Melakukannya Mendengar itu Espresi Yangke Bersinar Mengetahui Bahwa dia Tidak bisa Menolak Di depan Orang-orang Kuat Di alam Suci ini Karena Begitu Dia menolak Mereka Mungkin Akan Menggunakan Kekerasan Meskipun Mereka Tidak akan Melukai Diri Mereka Sendiri Mereka Pasti Akan Membawa Dirinya Kembali Ke Tanah Suci Sembilan Surga Meskipun Suhui Sudah Menyerah Tapi Dengan Status Dan Kekuatannya Jika Dia Benar-benar Memutuskan Untuk Menggunakan Kekuatan Yangke Tidak akan Bisa Melawan Dengan Pengorbanan Dirinya Sendiri Oke Yangke Sedikit Menganggu Tidak Ingin Berdepan Dengan Mereka Lagi Melihat Dia Setuju Anli Er Mau Tidak Mau Melunjukkan Ekspresi Bahagia Dan Semua Orang Terus Bergerak Berbeda Dari Suasana Harmonis Sebelumnya Setelah Mengetahui Bahwa Yangke Tidak Berniat Menjadi Tuan Suci Suhui Dan Empat Orang Lainnya Terus Melakukan Kontak Mata Dan Memancarkan Pikiran Spiritual Seolah-olah Mereka Sedang Mendiskuskan Sesuatu Dan Yangke Memperhatikan Hal Ini Dan Hanya Saja Pura-pura Tidak Tahu Setelah Beberapa Saat Keempat Orang Itu Mulai Pergiliran Menggunakan Kata-kata Untuk Saling Membur Badir Menggambarkan Kekuatan Dan Fondasi Tanah Suci Sembilan Surga Satu Persatu Menunjukkan Kepada Yangke Berbagai Manfaat Dan Prospek Indah Setelah Menjadi Tuan Suci Mencoba Untuk Menggunakan Cara Ini Untuk Merayunya Dan Yangke Mengizinkan Mereka Berbicara Dengan Keras Tetapi Menutup Telinga Dan Tidak Pernah Melepaskannya Sehingga Membuat Suwi Dan Yang Ranya Sangat Tidak Berdaya Namun Dari Urean Verba Mereka Yangke Memang Melihat Makhluk Besar Di Tanah Suci Sembilan Surga Meskipun Masa Hidup Setiap Tuan Suci Pendek Setiap Tuan Suci Dapat Mencapai Tingkat Budidaya Puncak Alam Suci Tingkat Ketiga Kekuatan Apapun Selama Ada Orang Kuat Yang Telah Mencapai Alam Suci Tingkat Ketiga Maka Kekuatan Ini Akan Menjadi Yang Teratas Selain Itu Metode Mereka Dalam Mengembangkan Tuan Suci Juga Unik Ada Beberapa Tempat Di Tanah Suci Yang Hanya Bisa Dimasuki Oleh Tuan Suci Jika Dia Berlatih Di Sana Kekuatannya Akan Meningkat Pesat Jadi Yisuhui Dan Yang Lain Juga Mengatakan Tentang Misteri Tanah Suci Sembilan Surga Ada Juga Gadis Suci Yang Membantu Dalam Pelatihan Sebanyak Tujuh Atau Delapan Gadis Suci Dan Setidaknya Tiga Atau Empat Gadis Suci Namun Sulit Untuk Meningkatkan Kekuatan Orang Suci Dengan Cepat Setiap Orang Suci Dipilih Dengan Cermat Setelah Banyak Seleksi Terlepas Dari Kemampuannya Tidak Peduli Betapa Cantiknya Mereka Mereka Semua Adalah Yang Terbaik Di Dunia Orang Orang Suci Ini Mematuhi Perintah Guru Suci Dan Menerima Apapun Yang Mereka Minta Jadi Dapat Dikatakan Selama Anda Menjadi Penguasa Suci Tanah Suci Sembilan Surga Anda Tidak Hanya Akan Dapat Menikmati Berkah Dari Semua Orang Tetapi Juga Dapat Bercita Cita Untuk Mendominasi Dunia Dan Mendominasi Satu Milayah Dan Satu Satunya Kelemahan Adalah Umurnya Pendek Tidak Hanya Umur Tuan Suci Yang Pendek Tapi Umur Gadis Suci Juga Pendek Tuan Suci Lama Sebelumnya Awalnya Memiliki Enam Gadis Suci Tetapi Dalam Lima Puluh Tahun Terakhir Lima Gadis Suci Meninggal Satu Demi Satu Hanya Menyesi Ketika Tuan Suci Yang Lama Meninggal Bibik Nan Juga Meninggal Secara Bersamaan Sehingga Tuan Suci Dan Riga Di Suci Dari Generasi Sebelumnya Semuanya Telah Menghilang Dan Sekarang Harapan Tanah Suci Ada Pada Yang Kek Dan Andi Er Jadi Bagaimana Bisa Suhui Dan Yang Lain Yang Membiarkan Yang Kek Pergi Begitu Saja Penatua Agung Dimana Si Olan Dan Yang Lainnya Andi Er Melihat Sedikit Informasi Yang Tidak Biasa Dari Kata Kata Suhui Dan Yang Lainnya Jadi Dia Bertanya Dengan Suara Gemetar Wajah Suhui Menjadi Gelap Dia Raku Raku Sebentar Kemudian Menjawab Mereka Semua Sudah Mati Di Antara Empat Gali Suci Generasi Ini Kecuali Anda Tiga Lainnya Semuanya Telah Dipunuh Oleh Bibik Nan Hah Anding Er Tidak Bisa Menandiri Untuk Tidak Menutup Mulutnya Dan Matanya Juga Sedikit Bergetar Dia Awalnya Berharap Ketiga Saudara Perempuan Lainnya Dapat Membawa Kembali Calon Tuan Suci Yang Cocok Dengan Dengan Cara Ini Tetua Agung Dan Yang Lainnya Mungkin Tidak Akan Memaksa Yang Menjadi Tuan Suci Tetapi Dia Tidak Menyangka Dia Akan Mendapat Kabar Burung Seperti Itu Sehingga Dia Tiba-tiba Tidak Bisa Menerimanya Tetapi Jika Anda Memikirkannya Dengan Hati-hati Tidak Ada Orang Kuat Yang Masuki Alam Suci Untuk Melindungi Tim Patroli Gadis Suci Itu Begitu Dia Ditemukan Oleh Bibik Nan Tidak Ada Cara Untuk Melawannya Dan Dia Cukup Beruntung Bisa Bertemu Yang Ke Dan Secara Kebetulan Mengetahui Tentang Keberadaan Terobongan Kosong Sebelumnya Saya Turut Berbelas Sungkawa Yang Mulia Gadis Suci Suhui Dengan Cepat Mengelungkapkan Kelangkaannya Jadi Segala Seluruh Tanah Suci Mengandakan Kalian Berdua Sadiah Mengatakan Ini Dia Menatap Yang Kedangan Mata Membara Maafkan Saya Karena Bersikap Kasar Tapi Saya Akan Memanggil Anda Adik Laki Laki Dulu Jika Adik Laki Laki Tidak Setuju Untuk Menjadi Tuan Suci Tanah Suci Akan Lenyap Dalam Waktu Kurang Dari Seratus Tahun Suhui Tampak Tulus Dan Berbicara Dengan Sungguh Sungguh Dan Tiga Orang Lain Juga Dapat Dengan Cepat Memohon Adik Mohon Setuju Permintaan Kasar Kami Warisan Tanah Suci Tidak Dapat Berputus Di Tangan Generasi Kami Yang Menarik Nafas Lembut Dan Berkata Dengan Gelega Gelombang Pasang Surut Bunga Mekar Dan Layu Tidak Ada Kekuatan Yang Bisa Bertahan Selamanya Di Dunia Anda Bisa Lebih Berpikiran Terbuka Bukan Kak Dewa Iblis Besar Yang Sangat Kuat Dia Juga Jatuh Lagipula Saya Bukan Satu-satunya Orang Di Dunia Yang Cocok Menjadi Tuan Suci Dan Anli Er Belum Menemukannya Adikku Anda Tidak Mengetahui Keseluruhan Ceritanya Jadi Tidak Heran Dia Mengatakan Ini Setiap Kadis Suci Di Tanda Suci Hanya Dapat Memilih Satu Orang Suci Dalam Hidupnya Setelah Dipilih Dia Tidak Lagi Dapat Mempengaruhi Orang Lain Sekarang Yang Mulia Kadis Suci Telah Memilih Anda Jadi Tidak Ada Alasan Untuk Memilih Orang Lain Jadi Saya Satu-satunya Di Dunia Yang Bisa Menjadi Tuan Suci Sekarang Yang Kayak Merutkan Kening Dan Tiba-tiba Merasa Segalanya Menjadi Sulit Suhui Dan Yang Lain Mengangguk Dengan Sek Espresi Serius Jika Adik Kecil Tidak Setuju Maka Tanah Suci Sembilan Surga Kita Tidak Punya Pilihan Selain Menunggu Kehancuran Saya Mohon Adikku Untuk Mewarisi Posisi Tuan Suci Jangan Dorong Saya Atau Saya Akan Berselisih Dengan Anda Jika Anda Terus Mendorong Saya Kata Yang Kayak Dengan Tegas Mendengar Itu Espresi Suhui Berubah Dan Dia Dengan Cepat Berkata Jangan Berani Melihat Ketidak Sabaran Yang Kayak Anli Er Dengan Cepat Berkata Bukankah Saya Sudah Katakan Kita Tidak Akan Membicarakan Hal Ini Sekarang Mengapa Anda Mengukit Nya Lagi Suhui Tersenyum Canggung Dan Menertawakan Dirinya Sendiri Saya Sudah Tua Bodoh Tolong Jangan Salahkan Saya Adikku Ayo Kita Kembali Ke Tanah Suci Dulu Dan Biarkan Adik Kecil Melihat Keanggunan Tanah Suci Saya Sehingga Saya Dan Yang Lainnya Dapat Menghibur Anda Dengan Baik Ayo Ayo Kita Akan Tiba Dalam 3 Sampai 5 Hari Orang Lain Dengan Cepat Menambahkan Dan Ini Adalah Negeri Dengan Penggunungan Yang Indah Dan Air Yang Cernih Serta Energi Langit Dan Bumi Yang Sangat Kaya Di Sekitar Pegunungan Banyak Batasan Dan Penghalang Yang Halus Dan Kuat Diatur Secara Samar Samar Untuk Mengisolasi Wilayah Ini Dari Dunia Luar Dan Ini Adalah Tanah Suci Sembilan Surga Kekuatan Kuno Yang Telah Ada Sejak Lama Telah Diturunkan Dari Generasi Ke Generasi Sehingga Kekuatannya Cukup Mengesankan Di Seluruh Penua Namun Begitu Yang Ketiba Di Sini Dia Merasakan Suasana Sedih Dan Kusuk Mengalir Di Tanah Suci Ini Mungkin Karena Tuan Suci Yang Lama Telah Meninggah Dan Tuan Suci Yang Baru Belum Berhasil Ditemukan Seperti Sekte Tian Sio Tanah Suci Sembilan Surga Juga Dikelilingi Oleh Pegunungan Namun Tidak Seperti Formasi Seratus Puncak Dari Sekte Tian Sio Tanah Suci Sembilan Surga Hanya Memiliki Sembilan Puncak Meski Jumlahnya Relatif Kecil Namun Susunan Sembilan Puncak Ini Bertepatan Dengan Jalan Surga Formasi Berdasarkan Sembilan Puncak Tidak Lebih Buruk Dari Formasi Seratus Puncak Dari Sekte Tian Sio Dan Bahkan Lebih Baik Entah Itu Kekuatan Pertahanan Atau Kecepatan Mengumpulkan Energi Langit Dan Bumi Itu Tidak Kalah Dengan Formasi Seratus Puncak Sama Sekali Dalam Paket Sembilan Puncak Istana Istana Indah Ditata Dengan Rapi Ribuan Murid Tinggal Disini Seluruh Tanah Suci Sembilan Surga Adalah Surga Tetapi Sangat Populer Sekarang Suhui Dan Yang lainnya Membawa Yangke Dan Andri Er Kembali Ke Tanah Suci Mereka Tidak Tahu Apa Rencana Laki Tua Itu Dia Tidak Kembali Dengan Diam-diam Tetapi Dengan Meriah Mereka Maju Dari Jalan Yang Benar Menuju Istana Megah Di Tengah Tanah Suci Dan Dia Bersama Para Ahli Di Kedua Sisi Jalan Murid-murid Dari Tanah Suci Berkumpul Dari Waktu Kewaktu Dan Dengan Hormat Memberi Hormat Kepada Suhui Dan Yang Lainnya Setelah Melet Mudah Wajah Mereka Bersinar Karena Ibadah Dan Antusiasme Sebagai Satu-satunya Orang Luar Yang Kek Jelas Menarik Banyak Perhatian Meskipun Usianya Masih Mudah Suhui Dan Yang Lainnya Memperlakukan Dan Hormat Jadi Sangat Mudah Untuk Memikirkan Sesuatu Segera Misikan Terus Berdatangan Dari Kedua Sisi Dan Para Murid Tanah Suci Sembilan Surga Dem-dem Menunjuk Ke Arah Yang Kek Om Bicarakannya Menebak Apakah Ini Adalah Tuan Suci Berikutnya Yang Dicari Oleh Yang Mulia Gadis Suci Dan Rasa Ingin Tahu Terpancar Di Wajah Mereka Namun Mereka Juga Terlihat Bersemangat Tampaknya Selama Yang Berhasil Menjadi Tuan Suci Tanah Suci Sembilan Surga Akan Derselamatkan Bahkan Ada Orang Yang Terlebih Cerdas Yang Telah Mengidentifikasi Masalah Ini Dan Memberi Hormat Yang Besar Kepada Yang Ke Namun Yang Kek Tampak Tenang Bahkan Ekspresinya Tidak Berubah Sama Sekali Yang Membuat Suhui Dan Yang Lainnya Diam-diam Terkejut Namun Evaluasi Yang Kek Di hati Mereka Tidak Bisa Tidak Lebih Tinggi Meskipun Yang Kek Lahir Di Situ Tian Sio Dia Masih Muda Dia Sengaja Membibingnya Di Jalan Lurus Ini Hanya Untuk Membiarkan Dia Merasakan Kemakmuran Dan Kekayaan Tanah Suci Dan Kekuatan Para Murid Terlebih Dahulu Sehingga Dia Bisa Memiliki Pemahaman Tentang Tanah Suci Tanpa Diduga Dalam Pemandangan Besar Seperti Itu Dia Tidak Memiliki Rasa Takut Atau Panik Dan Terlihat Begitu Setenang Seolah Yang Membuat Suwi Dan Yang Lainnya Memandangnya Dengan Rizek Kagum Dan Merasa Bahwa Karakter Tuan Suci Masa Depan Ini Tampaknya Luar Biasa Kemudian Suwi Dan Yang Lainnya Saling Memandang Dan Semakin Merasa Bahwa Orang Ini Harus Menggantikan Tuan Suci Di Depan Semua Istana Yang Dibangun Dari Emas Dan Batu Tanah Dipotong Rata Istana Itu Megah Pilar Batunya Diukir Dengan Naga Dan Burung Ponik Dan Berbagai Polanya Terlihat Seperti Aslinya Oke Dekak Sampai Disini Dulu Cerita Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Selalu Mendukung Channel Mimin Semoga Kakak Semasa Dan Sehat Dan Dilancarkan Rezekinya Amin